Jangan lupa like, komen yang menarik dan jangan lupa cantumkan IG kalian di komentar. Semoga beruntung. Glory Glory Man United Transfer Manchester United, Jerome Sancho 50% kelar Dalam hitungan hari, bursa transfer musim panas akan dibuka. Manchester United mulai ambil ancang-ancang untuk bergarak di bursa transfer kali ini. Selesai kalah di final Liga Eropa, Soldier mengatakan secara terbuka bahwa ia butuh tambahan sekitar 2-3 pemain baru agar MU bisa tampil kompetitif di musim depan. Menurut sejumlah laporan yang beredar, Manchester United akan fokus memperkuat 4 posisi. Keempat posisi itu adalah striker, wingar kanan, back tengah, dan juga back kanan. Pakar transfer Eropa Fabrizio Romano memberikan informasi terbaru seputar transfer Jadon Sancho. Ia menyebut bahwa proses transfer Sancho ke Manchester United sudah setengah jalan. Laporan Romano menyebutkan bahwa Manchester United sudah menjalin komunikasi yang intens dengan agen sang winger. Mereka diberitakan sudah membahas terkait kontrak sang winger di MU. Hal ini meliputi gaji, bonus performa sang winger. Romano menyebut bahwa pembicaraan itu berjalan lancar, sehingga kesepakatan pribadi antara Sancho dan MU diklaim bakal segera beres. Manchester United sudah mencapai kesepakatan pribadi dengan Sancho, namun belum memberikan tawaran kepada Borussia Dortmund, sumber dari Sky Sport. Dikabarkan kesepakatan dengan Jadon Sancho sudah mencapai 50 persen. Semoga saja Jadon Sancho segera diresmikan sebagai pemain Man United. Jose Mourinho Dan Henderson bakal jadi keeper fenomenal. Sebuah penerawangan dibuat Jose Mourinho terkait Dan Henderson. Yang percaya keeper Manchester United itu bakal jadi keeper hebat di masa depan. Sejak dua musim yang lalu, Henderson tampil apik saat dipinjamkan ke Chelsea United. Alhasil di musim 2020-2021, ia dipertahankan oleh Manchester United. Dan beberapa bulan terakhir sukses menggeser David De Gea dari posisi keeper utama MU. Berkat penampilannya apiknya itu, ia terus dipanggil ke timnas Inggris. Ia akan bersaing dengan Sam Johnstone dan Jordan Pickford untuk menjadi keeper utama Inggris di Euro 2021 nanti. Mourinho mengaku bahwa Southgate memiliki stock keeper yang bagus. Saya rasa Inggris memiliki keeper-keeper yang bagus. Ujar Mourinho kepada The Times Mourinho menyebut bahwa Dean Henderson saat ini masih belum mencapai potensi terbaiknya. Ia yakin sang keeper bakal jadi keeper hebat di masa depan. Timnas Inggris memang memiliki keeper-keeper yang bagus. Namun mereka belum berada di level fenomenal. Untuk kasus Henderson, ia masih belum fenomenal. Ketika saya bilang belum, itu berarti saya bilang ia akan jadi keeper fenomenal di masa depan. Mourinho mengaku bahwa ia memang tidak banyak berinteraksi dengan Henderson saat ia masih jadi pelatih MU. Namun ia mengaku punya memori yang membekas dengan sang keeper. Saya bertemu dengan dia saat ia masih seorang bocah. Saya ingat betul pada saat itu ia meminta saya untuk meminjamkannya ke klub lain. Ia berkata kepada saya bahwa ketika ia kembali dari masa peminjaman, ia akan jadi keeper nomor satu kami. Ia mengatakan itu saat ia masih berada di keeper pilihan keempat kami. Ujarnya, menurut gosip yang beredar. Dian Henderson masih akan bertahan di Manchester United musim depan. Ia bahkan diplot jadi keeper utama MU secara permanen di musim depan. Kiran Trippier mulai cari rumah di Manchester, jadi pindah ke MU. Spekulasi masa depan kiran Trippier memasuki babak baru. Sang Bek dilaporkan sudah semakin dekat bergabung dengan Manchester United di musim panas nanti. Dua musim terakhir, Trippier berkarir di Spanyol. Ia membelah Atletico Madrid setelah hinggang dari Tottenham. Di Atletico, Trippier tampil dengan apik di mana ia berhasil membawa Los Lajiblangcos menjadi juara La Liga musim lalu. Sehingga Manchester United dilaporkan tertarik untuk merekrutnya. Dilansir di Atletico, Trippier sudah selangkah lebih dekat untuk bergabung dengan MU. Sang Bek dilaporkan sudah mulai mencari rumah di kota Manchester. Menurut laporan tersebut, Trippier sangat tertarik untuk bergabung dengan Manchester United. Sang Bek kabarnya ingin kembali bermain di Inggris, ia ingin bermain lagi di Premier League. Selain itu, Trippier juga dilaporkan merupakan penggemar MU. Sehingga ia tertarik untuk membela klub favoritnya itu. Menurut laporan tersebut, Trippier mulai bersiap untuk pindah ke MU. Sang Bek kabarnya sudah menghubungi agen properti di kota Manchester. Ia kabarnya minta dicarikan rumah di kota Manchester. Aktivitas ini diakini menjadi pertanda bahwa kepindahan Trippier ke MU berpotensi jadi kenyataan di musim panas nanti. Ketika di Dirk Drogba memuji wonderkid Manchester United. Legenda Chelsea dan timnas Pantai Gading di Dirk Drogba baru-baru ini memberikan pujuan besar kepada Ahmad Bialo. Ia yakin sang winger muda akan jadi bintang masa depan sepak bola. Bialo merupakan pemain muda yang baru bergabung dengan Manchester United. Ia direkrut dari Atlanta pada awal tahun kemarin dengan mahar 37 juta euro. Di musim ini, Dirk Drogba sudah beberapa kali dilibatkan di tim utama MU. Ia tampil cukup apik terutama saat ia membobol gawang AC Milan di Liga Eropa. Berkat penampilannya itu, ia dipanggil ke tim senior Pantai Gading pada bulan Maret kemarin. Ia dipanggil kembali pada judah internasional Juni baru-baru ini. Dirk Drogba menjadi pahlawan kemenangan Pantai Gading baru-baru ini. Pada saat itu, Pantai Gading ditahan imbang Burkina Faso dengan skor 1-1 di detik terakhir pertandingan. Pantai Gading mendapatkan tembakan bebas di luar kotak penalti. Ahmad Dialo yang mengambil tendangan itu berhasil melesaikan bola ke gawang Burkina Faso, sehingga Pantai Gading menang 2-1. Drogba yang merupakan legenda hidup tim nas Pantai Gading memuji habis penampilan Dialo ini. Ia yakin sang winger muda bakal jadi bintang besar di masa depan. Ingatlah baik-baik, anak ini Ahmad Dialo. Ini gol pertamanya bersama tim nasional Pantai Gading. Dan saya yakin, ia akan mencetak lebih banyak gol di masa depan. Tulis Drogba di akun Instagramnya. Banjir Tawaran Banjir Tawaran Usaya terbuang dari Manchester United Sergio Romero resmi dilepas oleh Manchester United. Keeper asal Argentina tersebut kini berstatus bebas transfer. Kabar ini langsung disambut oleh beberapa klub. Tapi dia tak langsung mau menerima tawaran. Karena ingin melihat mana yang paling baik. Saya dibibaskan oleh MU dan kami bekerja untuk melihat di mana saya bisa bermain selanjutnya. Kata Romero dikutip dari Tribal Football. Syukurlah, saya mendapat beberapa tawaran di Eropa. Klub-klub yang meminta saya ada di Eropa. Jadi kita lihat opsi mana yang terbaik. Imbuhnya. Romero tak menampik ada peluang bermain di Spanyol. Kompetisi yang belum pernah dia sambangi. Tapi pertimbangan utamanya adalah keluarga. Bisa jadi Inggris atau Italia. Kita lihat saja. Jika itu Spanyol, akan jadi pengalaman baru. Tapi saya juga harus menjelaskan putri saya ketika tumbuh dewasa. Ujar Romero Terima kasih telah menonton!